Intro Meski portal di Jumbatan Bujangga telah diganti menggunakan bahan baja sejak 2 Desember 2018, tetap saja, portal tersebut kembali ditabrak truk sehingga mengakibatkan kerusakan. Pantauan Benyus TV di lokasi insiden yang terjadi pada Sabtu 22 Desember 2018, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah tersebut, dilakukan oleh truk salah satu perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Biatan. Akibat insiden tersebut, portal baja terlepas dari pondasinya. Tentu saja, keadaan ini membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Brau geram, bukan kepala. Kepala Dinas Perhubungan Brau Abdur Haman Ulang melalui Kepala Bidang Angkutan, Robani, mengatakan, pelaku yang menabrak portal Jumbatan sudah diamankan di posek Tanjung Redup, bersama truk dan surat kendaraannya. Pihaknya berharap pelaku dapat bertanggung jawab memperbaiki kerusakan portal. Namun demikian, dikatakan Robani, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui apa penyebabnya sopir truk tersebut, hingga menabrak portal baja di Jumbatan Bujangga tersebut. Apalagi rambu-rambu pada portal tersebut sudah terlihat jelas. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas terpaksa dialihkan pihaknya melalui jalan Sultan Agung. Musibah yang kejadian pada malam hari ini itu sekitar 6.50 menit, sekitar 6.50 menit. Yang menabrak itu damkrak dari arah Tanjung menuju Lumpayu yang membongkar. Untuk sementara portal ini akan kami bongkar, akan kami sterilkan, karena kami khawatir kalau tetap posisi sebetulnya akan membahayakan bagi kendaraan-kendaraan yang terlalu lintas. Untuk diketahui, portal Jumbatan Bujangga berbahan dasar besi. Sudah lebih dari 10 kali ditabrak oleh kendaraan roda 4. Dan sejak berganti berbahan dasar baja, inilah pertama kalinya portal Jumbatan Bujangga ditabrak truk. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!